Dan untuk mengetahui informasi terkini persiapan jelang festival olahraga air yang akan dikelar di Danau Sunter, Jakarta, kita bergabung dengan kami, Iswari Anggit, di sana. Iswari Anggit, bagaimana persiapan jelang event olahraga air di Februari mendatang? Iswari Anggit. Ya, Pandi, berkaitan dengan festival olahraga air yang akan dilaksanakan pada Februari 2018 mendatang, dari Dinas Sumberdaya Air Jakarta Utara memang telah melakukan sejumlah persiapan dan juga perbaikan di Danau Sunter ini. Apalagi dalam festival olahraga air tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yanis Sandiaga Salaudin Uno, dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Yanis Susi Pujiastuti, akan melakukan tanding di mana Sandi rencananya akan berenang dan Susi akan melakukan paddling. Nah, salah satu persiapan yang sudah dilakukan oleh Dinas Sumberdaya Air Jakarta Utara, yang ini adalah dengan melakukan perbaikan terhadap turap-turap air yang kabarnya bocor di bagian timur dari Danau Sunter ini. Dan turap-turap air tersebut nantinya akan dibikin menjadi kedap air sehingga tidak ada air yang merembes keluar. Selain melakukan perbaikan terhadap turap-turap air di bagian timur Danau Sunter yang bocor, dari Dinas Sumberdaya Air Jakarta Utara juga melakukan pengerukan. Dapat Anda lihat, Sandi, di belakang saya ini ada persiapan dari mobil-mobil yang akan melakukan pengerukan di Danau Sunter ini, di mana pengerukan yang sudah dilaksanakan sejak awal bulan Januari 2018 lalu, yang ini adalah pengerukan saluran air, saluran penghubung, dan juga pengerukan dari air lumpur di Danau Sunter ini. Dan rencananya memang persiapan-persiapan tersebut akan memakan waktu kurang lebih hingga satu bulan. Selain itu, Sandi, jika Anda bermain ataupun melewati Danau Sunter ini, Anda bisa melihat bahwa airnya sudah cukup bersih, tidak terpantau adanya sampah di sekitar sini. Memang dari warga yang berada di sekitar sini, Fandi, mereka mengaku bahwa belum mengetahui terkait adanya festival olahraga air di bulan Februari 2018 mendatang. Namun, ketika saya memberitahu bahwa rencananya, Sandiaga Uno akan melawan Susi Pujia Stuti, mereka tampak antusias dan sangat tertarik ingin mengetahui seperti apakah nanti dalam festival olahraga air tersebut. Iya, Fandi. Semoga persiapan bisa dilakukan dengan maksimal 100% dan kita akan tunggu bagaimana serunya event olahraga air di Februari mendatang. Terima kasih Iswari Anggit yang melaporkan langsung dari Danau Sunter, Jakarta Utara.